Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel SK21 jadi pada video kali ini kita akan membahas gimana cara menambahkan koin di game platformer menggunakan construct 3 jadi ini tutorial yang kemungkin ke-9 ya atau ke-8 dalam seri menggunakan membuat platformer dengan construct 3 dari SK21 jadi bagi yang belum melihat video sebelumnya bisa bisa banget untuk klik link playlist yang ada di deskripsi ya Oke langsung aja kita buat koinnya di kanan insert new object kemudian pilih di bagian spread kita kasih nama koin gitu aja koin objek Oke lalu klik bebas di sini udah kita klik kanan import frames lalu from files kemudian pilih koinnya ya Oke disini ada gambar koin lah Oke Oke setelah itu kita klik silang aja kemudian kita lihat sebelumnya gue udah pernah bikin desain level jadi koinnya itu di bawah sini ada tiga lalu di atas kemudian di bagian kanan nanti mungkin bisa ditambah sesuai keinginan kita aja Oke mungkin kita gunain satu koin aja dulu Oke koinnya itu disini ya Oke disini kemudian eh jadi kita ingin ketika player itu melewati koin makan nanti poinnya koinnya itu hilang dan variabel koinnya itu bertambah nanti untuk koinnya sendiri kita kasih di hud atau teks yang bakal kita bahas setelah mungkin dua video setelah ini caranya gini guys kita tambahkan grup namanya adalah coins dan untuk eventnya itu sangat simpel yaitu player lalu on collision with another object lalu klik koin objek lalu klik down setelah itu koin main objeknya kita destroy gitu aja udah gitu aja sih kemudian kita buat untuk variabel globalnya yaitu koin dan inisial value-nya nol ya bener-bener klik OK setelah itu add action lagi pilih system lalu itu koin variabelnya satu ya jadi setiap kali player menyentuh objek koin maka koinnya bertambah satu ya Nah gitu aja kemudian kita duplikat dengan cara kontrol shift ya atau kontrol gitu aja dan bebas kalian taruh dimana misalnya kita taruh disini disini kemudian taruh disini dua taruh disini satu oke taruh disini satu nanti kita disini pakai tangga ya di video setelah ini oke disini juga satu disini tambah satu lagi nah kemudian kita coba dengan run debug ya debug layout oke kita lihat disini untuk koinnya variabelnya itu nol ya ketika kita menyentuh koin maka tambah menjadi dua disini juga tambah menjadi tiga dan seperti itu kita coba yang di atas oke tambah lagi ini kita tambah lagi nah gitu pokoknya nambah-nambah terus jadi untuk koin ya emang sesimpel itu sih mungkin nanti bisa ditambahin untuk artnya kayak tambah audio dan juga mungkin bisa untuk ditambah dengan kayak efek koinnya itu naik ke atas sebelum menghilang oke mungkin itu aja sih untuk video kali ini dari SK21 semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe dan komentarnya dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang layer atau tangga ya jadi pergerakan dengan tangga kayak gitu aja sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aku izin promosi bentar buat kalian yang pengen bikin game maupun media pembelajaran untuk tugas atau project dengan construct 3 Godot atau unity maupun juga Adobe Animate bisa banget buat mempercayakan project kalian ke SK Project untuk harganya murah banget mulai dari 100ribuan aja dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan project yang akan dibuat untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu melalui nomor WhatsApp SK Project yang ada di deskripsi ya